Kata InsyaAllah untuk non-Muslim Kami belum menemukan jawaban pertanyaan senada dari para ahli fikih Semoga melalui pendekatan berikut dapat menemukan jawabannya Pertama, hukum berdoa untuk kebaikan orang kafir Mendoakan orang kafir ada dua jenis Satu, mendoakan hidayah Para ulama menjelaskan, mendoakan hidayah untuk orang kafir hukumnya boleh Karena Nabi SAW pernah mendoakan hidayah untuk orang Yahudi yang bersin di dekat beliau Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan Dahulu orang-orang Yahudi bersin di dekat Nabi SAW Berharap supaya didoakan rahmat oleh beliau Dengan doa yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati kalian Namun Nabi mengucapkan doa Yaitu semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian Hadis riwayat Ahmad dan disohihkan Al-Albani dan Al-Arnaud Demikian pula sahabat Tufail bin Amr dari Kabilah Daus Pernah meminta Nabi SAW untuk mendoakan Kabilah Daus yang masih kafir Ya Rasulullah, Kabilah Daus telah melanggar dan membangkang Maka mohon doakan keburukan untuk mereka Kata Tufail Lalu Nabi SAW menghadap ke arah Qiblat Kemudian mengadakan kedua tangannya seraya berdoa Ya Allah, berilah petunjuk kepada Kabilah Daus Dan datangkan petunjuk itu kepada mereka Padahal orang-orang menyangka Nabi SAW akan mendoakan keburukan untuk mereka Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 2. Mendoakan Ampunan dan Rahmat Ada pun mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang kafir Hukumnya dilarang Karena Allah SAW berfirman Yang artinya Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik Sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabatnya Setelah jelas bagi mereka Bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam Quran Surat At-Taubah Ayat 113 Dan Allah Azzawajalla melarang Nabi SAW Mendoakan rahmat untuk ibunda beliau Dari Abu Hurairah RA Beliau berkata Nabi SAW bersabda Yang artinya Saya memohon izin kepada Tuhanku Untuk mendoakan ampunan untuk ibuku Namun dia tidak mengizinkannya Aku memohon izin untuk menziarai kuburnya Maka dia mengizinkanku Hadis Riwayat Muslim Fatwa larangan mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang kafir Disampaikan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah Qatar Tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan untuk non-muslim Akan tetapi boleh mendoakan hidayah Dan doa supaya keadaan mereka membaik Sementara dalam ucapan insya Allah Yaitu jika Allah berkehendak Tak sedikit pun terkandung ungkapan doa Kalimat ini hanya berisi berita Bahwa jika Allah berkehendak Maka rencana akan terlaksana Namun bila tidak Rencana tak akan terlaksana Oleh karenanya Boleh mengucapkan kalimat ini Meskipun dalam kondisi kita berinteraksi dengan orang kafir Terlebih takdir dan kehendak Allah Tidak hanya berlaku pada orang muslim Namun juga kepada orang kafir Bahkan seluruh makhluknya Kedua Allah memerintahkan Nabi mengucapkan insya Allah Allah Azza wa Jalla Menugur Nabi-Nya SAW Karena lupa mengucapkan insya Allah Allah SWT berfirman Yang artinya Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu Aku pasti melakukan itu esok hari Kecuali dengan mengatakan insya Allah Quran Surat Al-Kahfi Ayat 23 dan 24 Pada ayat ini Allah SWT menugur Nabi-Nya SAW Disebabkan perkataan beliau kepada orang-orang kafir Ketika mereka bertanya tentang ruh Pemuda Ashabul Kahfi dan Dhul Qarnain Besok saya kabarkan jawaban pertanyaan kalian Jawab Nabi SAW Beliau lupa mengucapkan insya Allah Akibatnya wahyu tidak turun selama 15 hari Sampai beliau pun bersedih karena keterlambatan itu Orang-orang kafir membuat beliau gundah Dengan keterlambatan wahyu tersebut Lalu turunlah Surat Al-Kahfi Yang membuat hati Nabi SAW bahagia Dan pada ayat ini Allah memerintahkan beliau untuk tidak mengatakan suatu rencana Besok saya akan melakukan begini dan begitu Kecuali mengaitkan rencana itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla Ini menunjukkan perintah mengucapkan insya Allah Meskipun lawan bicara kita adalah non-muslim Karena pada ayat di atas Allah menegur Nabi SAW Karena lupa mengucapkan insya Allah Untuk rencana yang akan beliau lakukan esok hari Padahal lawan bicara beliau ketika itu Adalah orang-orang kafir Demikian Wallahu'alam biso'ab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!